selamat datang kembali di channel penuh inspirasi proyeksi pada video kali ini kita akan membahas 4 cara membeli barang dengan bijak supaya tidak boros pastikan untuk menonton video ini sampai selesai sebelum lanjut jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel proyeksi belanja memang kebutuhan semua orang gak hanya wanita namun juga pria gak hanya dewasa namun juga orang tua makanya dalam proses membeli kita harus bijak jika tidak kamu akan merasakan bahwa uang kamu habis dan gak tau kemana karena keseringan belanja dan mungkin memang benar rasanya setimpal tiap kali kamu gajian uang selalu habis eh nyatanya barang baru di kamar kamu banyak banget terkadang mengendalikan pola konsumsi atau membeli memang sangat sulit jika tidak ada batasan tertentu yang kamu tetapkan akan tetapi untuk mencapai finansial freedom di masa mendatang kalian perlu memberi perhatian lebih untuk masalah ini perlu diperhatikan juga bahwa menghemat bukan berarti kamu tidak dapat membeli apa-apa sesungguhnya arti berhemat adalah membeli yang diperlukan bukan diinginkan lalu bagaimana dengan hal-hal yang menjadi keinginan? cara membeli barang dengan bijak supaya tidak boros yang pertama membeli pada saat diskon setiap barang yang menjadi new arrival biasanya akan memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga setelah 2 hingga 3 bulan berlalu setelah suatu barang berada di toko selama 2 hingga 3 bulan biasanya akan diadakan sell atau diskon untuk barang tersebut menariknya adalah kebanyakan orang kaya selalu membeli saat diadakan diskon besar karena biasanya setiap barang yang ada diskon tetap memiliki kualitas yang bagus kamu tetap akan mendapatkan kualitas produk yang baik dengan harga yang lebih hemat jadi jangan anti dengan barang diskon ya yang kedua susun anggaran yang pertama lacak pengeluaran dan pendapatanmu untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang situasi keuangan lalu simpan tanda terima atau tulisan pembelianmu di buku catatan saat kamu membuatnya lalu tinjau tagihanmu setiap bulan dan masukkan pengeluaran itu ke anggaranmu atur pembelian kamu berdasarkan kategori seperti makanan, pakaian, hiburan, dan lain-lain kategori dengan jumlah bulanan tertinggi atau jumlah bulanan yang anda anggap sangat tinggi mungkin merupakan target yang baik untuk penghematan lalu setelah kalian melacak pembelianmu untuk sementara waktu buat batas bulanan atau mingguan untuk setiap kategori pastikan total anggaran lebih kecil dari pendapatanmu untuk periode itu dengan sisanya cukup untuk ditabung jika memungkinkan yang ketiga hindari pembelian impulsif jika merencanakan pembelian di buku adalah ide yang baik membeli sesuatu secara mendadak adalah hal yang sangat tidak disarankan nah jangan membuat keputusan pembelian saat kemampuanmu untuk menilai sesuatu terganggu alkohol, obat-obatan, atau kurang tidur dapat membahayakan kemampuanmu untuk membuat keputusan yang masuk akal lalu berbelanja dalam kondisi lapar atau sambil mendengarkan musik yang keras dapat menyebabkan kamu membeli barang di luar daftar belanjamu yang keempat membeli yang benar-benar penting sesuai takarannya terkadang kamu akan membeli banyak barang yang terlihat bagus saat melihatnya di toko namun ternyata setelah sampai di rumah kamu mulai menyesal karena telah membeli barang tersebut pernahkah kamu merasa seperti itu? tentunya itu adalah hal yang sangat normal untuk dialami karena sesungguhnya dengan berbelanja akan secara tidak langsung menaikkan enzim adrenalin kamu dan membuatnya terpompa dengan kencang akibatnya adalah timbulnya perasaan senang yang berlebihan sehingga keputusan pembelian akan menjadi bias dan tidak optimal belilah barang-barang yang penting sesuai dengan takaran yang sesuai semoga video di atas membantu dan bermanfaat bagi sahabat proyeksi jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati